hai oke teman-teman semua bertemu lagi dengan saya anwar tetapi channel saya project di microcontroller nah pada kesempatan kali ini saya akan menemukan mana sebuah alat nah alat ini berjudul alat absensi untuk satpam teman-teman atau penjaga mesin ya jadi disini ada tiga buah tombol ya Nah jadi tiap-tiap tombol ini untuk menandakan bahwa area tersebut telah dicek oleh penjaga atau satpam teman-teman Nah jadi fungsinya utamanya yaitu seperti itu jadi misalkan ini ada di ini kabel yang manuannya jadi untuk untuk alat yang utama yaitu ada di sini ini adalah untuk tombol yang pertama ini ada kabel kemudian bisa kalian panjangkan sendiri ya kalau kalian mau nah ini juga untuk tombol yang kedua ini juga lumayan panjang ya kemudian ini untuk yang alat ketiga yaitu di sini jadi fungsinya yaitu seperti ini jadi pada saat jaga malamnya jadi si satpam itu jaga malam dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi ya teman-teman ya Nah itu harus menekan menekan ketiga buah tombol ini jadi setiap jamnya itu harus menekan tiga buah tombol ini Nah jadi seperti itu jadi agar si pemilik toko itu tahu bahwa satpamnya ini tadi malam telah berjaga gitu ya teman-temannya jadi disini ada tiga buah tombol nah ini bisa diletakkan di tempat-tempat tertentu baru teman-temannya jadi ini untuk menandakan bahwa satpamnya itu telah masuk ke ruangan itu gitu nanti pada saat misalkan kita setting jam 9 malam ya teman-teman ya Nah nanti si satpam itu harus menekan tombol ini yang pertama ya atau yang ini nanti sesuai programnya ya nah pokoknya menekan tombolnya ini 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 berarti area area yang pertama yaitu telah didatangi oleh satpam dan satpam juga sudah mengeceknya kemudian dia akan tombol ini gitu kemudian area kedua satpam telah datang dan mengeceknya dia menekan tombol sekali gitu kemudian yang ini nah baru ini adalah area yang ketiga atau tempat atau udang yang ketiga nah satpam tersebut telah kesana dan sudah mengeceknya maka satpam harus menekan tombol ini nah gini nah nanti disini ada counternya teman-teman jadi di LCD ini nanti terlihat counternya bahwa tiap jam ini jadi jam jam 9 ya jam 9 itu nanti ada satu counter kemudian jam 10 satu counter 11 12 12345 nah jadi setiap hari itu harus ada sembilan counter yang ada disini sehingga si pemilik di toko atau pabrik ya teman-teman ya itu paham bahwa oh tadi malam si satpam telah berkeliling di sini gitu nah disini teman-teman yang ada waktu tunggunya nah jadi yang unik itu ada waktu tunggu jadi pada saat jam 9 malam ya alat ini sudah berfungsi dan alat dan si satpam itu harus memang mengecek berkeliling dengan durasi yang harus cepat ya dan tidak boleh lebih dari satu menit nah ini saya setting seperti itu kalau kalian ingin mencetting lebih lama itu bisa saja atau lebih cepat itu bisa saja sesuai jadi codingnya ya teman-teman ya nah disini saya setting ke 59 detik jadi seperti itu jadi setiap jamnya dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi itu tiap jamnya itu si satpam harus menekan tiga ketiga tombol ini baru nanti ada counternya yang akan bertambah itu jadi dari nol ke satu satu kedua dua ketiga itu nah jika si satpam itu tidak menekan tombol ini atau atau artinya dia itu tidur ya teman-teman atau ketiduran maka akan terlihat teman-teman nanti kalau counternya tidak akan up atau tidak akan menambah satu jadi misalkan kalau terlihat oleh pemilik toko itu counternya kurang Oh berarti satpam ini ini ada jam pada jam tersebut dia tidur teman-teman jadi misalkan harusnya itu 9 counter di dalam satu hari ternyata dia kurang nah berarti si satpam ini telah ketiduran di malam di jam berapa si pemilik toko tidak tahu gitu ya jadi si pemilik toko cuma tahu dari hasil counterannya bahwa si satpam ini mungkin ketiduran mungkin yang kelupaan atau apa gitu ya teman-teman ya jadi ke harus diperingatkan oleh si pemilik toko gitu Oke sekarang kita uji coba kan saja ya untuk alatnya bagaimana tadi sudah saya jelaskan untuk mekanismenya ya untuk penjelasan dari alat ini sudah saya jelaskan mekanismenya juga sudah saya jelaskan sekarang kita dimakan alatnya alat ini menggunakan Arduino Nano ya teman-teman ya dan juga RTC dalam ini kemudian LCD 16x2 dan I2C kemudian tiga buah tombol alat ini juga dilengkapi sama AFrom teman-teman jadi ketika lampu mati itu hasil counterannya itu akan tetap tidak akan balik ke nol lagi ya oke teman-teman sekarang kita uji coba untuk alatnya ya seperti apa untuk penggunaan dari alat ini oke sekarang di LCD ini kalian bisa lihat untuk parameter-parameternya ya ini adalah jam real time teman-teman atau jam yang saat ini ya di alat ini tapi nah jadi jam saat ini yang sedang bekerja yaitu di jam 9 teman-teman tetik nol-nol dan tetiknya ini apa real time ya teman-teman ya kemudian di sini ada jam 21 nah jam 21 ini ini artinya jam mulai dari alat ini ya jadi alat ini mulai atau mulai bekerja di jam 9 malam dan akan berakhir kerja di jam 5 pagi teman-teman gitu ya artinya ya nah ini nol ini ini adalah hasil untuk counterannya jadi nanti jika si satpam itu sudah menekan ketiga buah tombol ini nanti akan counter satu yang artinya satpam telah berkeliling di tiga tempat ini dan juga dengan durasi yang telah ditentukan teman-teman nah jadi seperti itu nah disini untuk nol ini ini adalah durasinya teman-teman jadi si satpam itu harus ketiga tempat ini jadi menekan tombol yang pertama yang kedua dan yang ketiga ini dalam waktu satu menit atau 59 detik ya Nah jadi disini ada durasinya teman-teman disini nah disini ini ada durasinya nah ini untuk yang harinya ini empat kemudian untuk 30 ini untuk tanggalnya teman-teman jadi tanggal 30 dan harinya di hari keempat gitu Nah kenapa aku harus pakai ini karena ini nanti setiap bulannya itu akan mereset sendiri teman-teman jadi nanti setiap bulan itu kontrolnya akan nol lagi gitu oke sekarang kita akan cobakan ya teman-temannya jadi disini sudah saya setting oh ya ini ada nilai disini ya nah nilai ini ini adalah untuk areanya teman-teman jadi si satpam itu misalkan dia itu menekan tombol 1 ya nanti disini akan tertampil angka 1 artinya area 1 sudah di cek kemudian untuk yang kedua pada saat ditekan tombol yang kedua disini akan tertampil angka 2 artinya gudang atau area kedua sudah di cek oleh satpam nah kemudian untuk yang terakhir yaitu jika si satpam itu menekan tombol ini maka kontrolnya akan 1 dan ini akan kembali nol lagi nah jadi seperti itu teman-teman nah jika waktunya sudah yang atau durasinya teman-teman ya durasi sudah lebih dari yang kita tentukan nanti akan ada tulisan off seperti ini teman-teman jadi pada saat nanti itu sudah mulai bekerja nanti ada sudah dan start nah setelah durasi sudah berlalu nanti akan tulisan off seperti ini oke sekarang kita uji coba kan ya ini saya matikan saya hidupan lagi kalian bisa lihat sendiri ini ini di jam 8 ya nah ini kita akan mulai di jam 9 ini belum ada tulisan startnya ya ya oke nah kalian bisa nah ini sudah ada start karena kita sudah jam 9 malam nah ini ada durasinya teman-teman jadi durasinya dia itu berjalan nah kita akan menekannya ini ya pada saat ditekan akan ada bunyi buzzer oke kita coba ya teman-teman ya nah jadi disini jam 8 59 ini sudah ada startnya ya start oke nah kita akan tekan untuk tombolnya oke nah akan ada bunyi buzzer ya nah bisa kalian cek sendiri ini nilainya jadi satu ya kemudian pada saat bunyi ini ditekan oke nah ini lihat ini jadi dua ya nah ini kontrolnya ini teman-teman yang nol ini ya nah ini pada saat saya tekan saya tekan yang untuk yang ketiga button yang ketiga ya ini lihat oke nah ini kembali ke nol dan ini kontrolnya sudah satu dan durasinya akan nol kemudian akan off oke ya kelihatan ya nah jadi si satpam teman-teman sudah berkeliling ke tiga tempat ini teman-teman jadi tempat satu dia sudah ngecek dia sudah menekan tombolnya kemudian ke area kedua dia sudah ngecek kemudian dia sudah menekan tombolnya kemudian area ketiga juga dia sudah mengecek dan sudah menekan tombolnya di setiap jam jam dari jam sembilan malam ke jam lima pagi ya jadi seperti itu setiap harinya teman-teman jadi seperti itu nah kita coba eh promnya ya teman-teman ya jadi oh ya ini nanti akan berulang lagi akan muncul startnya lagi ya ketika jamnya ini sudah jam 10 teman-teman jadi nanti jika jam 10 maka akan ada tulisan start pagi nah nanti si satpam harus melakukan hal yang seperti tadi ya teman-teman ya harus menekan tombol ini dulu kemudian ini dulu habis itu ini nanti akan ada counter 2 gitu teman-teman disini oke nah sekarang kita coba ya bagaimana jika lampu mati gitu kan jika ada lampu mati nah ini misalnya saya matikan ya oke mati ya kemudian ini saya hidupkan lagi apakah hasil counternya itu kembali ke 0 ataukah tidak lihat ternyata saya tidak teman-teman jadi hasil kontranya tetap satu ya karena alat ini memang dibekali dengan ee prom nah jadi ketika lampu mati itu tidak usah khawatir kontranya tetap jalan atau kontranya seperti yang sebelum alat ini mati gitu teman-teman oke jadi seperti itu sekarang kita akan uji coba jika si satpamnya ini lawai ya jika lalai bagaimana oke nah misalkan gini ya ini sesapan melalai ini ini sudah ada start nih start ya start nah kemudian ini sudah tiga 30 detik nih dan ini alatnya nah ini dia sudah satu ya kemudian ini kemudian ini tekan lagi ini sudah dua nah ini cuma satu menit teman-teman sudah dua kemudian yang alat ketiga ini dia lalai nah bagaimana jika lalai ya nah jika lalai seperti ini jadi waktunya sudah melebihi dari batas waktu yang sudah ditentukan ya nah ini nanti akan nol teman-teman dan juga ini akan off nah pada saat off ini pada saat kita tekan gini ya saya tekan ya ini bisa dilihat ya kalau saya tekan ya ini saya tekan ini saya tekan dia tidak bisa ya teman-teman ya dia tidak jalan si kontorannya ini tidak jalan jadi seperti itu jadi pada saat ini sudah melebihi dari nilai durasinya maka kontorannya ini tidak akan jalan ya teman-teman ya nah kita akan coba lagi ya ini sudah kita akan coba kan lagi eh untuk di jam 9 lagi ya teman-teman ya nah ini sudah start ya oke oke ya ini tekan oke ya sudah masuk satu ya kalian ini dua oke masuk ya dua ya oke kemudian yang ketiga ini saya tekan oke kalian bisa lihat sendiri ini dua teman-teman dua sudah masuk artinya eh si satpam ini itu sudah berkeliling yang ketiga tempat ini gitu ya teman-teman ya nah bagaimana jika kita ingin mereset hasil kontorannya ini gitu kan disini sudah disediakan juga fitur yaitu jika ingin mereset hasil kontorannya ini yang dua ini ya itu dengan menggunakan eh dua tombol ini ditekan secara bersamaan oke kalian bisa lihat sendiri ini saya tekan ya ini masih dua ya teman-teman ya dua ya tekan bersamaan nah nol ya oke nah ini saya matikan coba saya matikan saya hidupkan lagi oke nah itu nol ya teman-teman ya jadi sudah ke reset jadi alatnya ini sudah ke reset ke awal lagi jadi seperti itu saja ya oke teman-teman cukup rumit ya untuk alat ini jadi memang alat ini itu digunakan untuk bos bos gitu ya yang punya toko yang punya gudang agar si satpam yang menjaga gudang atau toko tersebut bisa mengecek tiap jamnya ketika toko itu tutup atau pabrik itu tutup ya jadi si satpam ini bisa berkeliling ke tiga tempat yang kita tuju misalkan ruang kontrol ruang apa-ruang apa itu teman-temannya jadi satpam ini bisa mengecek ketiga tempat tersebut secara eh perurutan ya di tiap jamnya jadi tiap jam dari jam 9 sampai jam 5 pagi nah bagaimana jika ingin mengubah ke waktunya itu bisa kalian ubah di codingnya teman-teman jadi kalian bisa ubah jam berapa sampai jam berapanya gitu oke teman-teman mungkin cukup sekian saja ya untuk demo dari alam ini jika ingin pertanyaannya bisa via YouTube di bawah atau via email di deskripsi bisa jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang terpunya berbasis mikrocontroller saya Anwar pamit selamat malam dah oh iya untuk coding bisa cek saja di blog saya disini ya oke teman-teman cukup sekian saja saya Anwar pamit selamat malam dah tersia 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 Terima kasih.